Hei wassalamabro, selamat datang di Ocha Denzel Tomaga alias Ocha Main Game Yo mabro, jadi sebenernya kali ini gue ga main game dulu Tapi gue akan ngasih sedikit tips untuk kalian yang pengen menang main solo vs squad di pubg mobile Karena banyak banget yang pengen bisa menang bro Dan yang gue kasih tau ini adalah tips untuk diri gue Dan prinsip gue juga ketika gue main pubg Dan gue mau share ke kalian yang pengen main solo vs squad Kali aja bisa membantu Oke kita langsung aja bro Pertama yang lo harus lakuin, yakin dan percaya diri Kalau lo semua mau main solo vs squad tapi orang yang ragu-ragu susah bro Lo harus yakin kalau di game lo bisa meratakan semua orang yang lo temuin dari turun dari pesawat sampai chicken Karena kalau lo ragu ya sudah wassalam, see you in lobby Ya intinya lo semua kalau mau main solo vs squad Harus yakin 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 Dan ga boleh ragu-ragu-ragu Yang kedua, berani dan jangan takut mati Untuk lo mabro yang udah berani dan ga takut mati ya lo pertahanin aja Karena kalaupun lo mati pas udah berani-beraninya nyamperin musuh ya anggap aja itu latihan Karena semua orang akan pro pada waktunya Dan bagi lo yang masih aman main di solo vs squad karena takut kadi atau rating turun Ya buat apa lo main solo vs squad bro? Jelas-jelas solo vs squad itu untuk nguji kemampuan lo Apakah lo udah bisa menjadi seorang ninja ke PUBG yang katanya setara dengan 100 prajuri TNI? Ya intinya jangan main aman kalau lo bar-bar aja udah bisa menang apalagi main aman Kalau kata Tokopedia mulai aja dulu, tapi kalau kata gue bar-bar aja dulu Jangan dengerin kata kadi atau rating lo Gue pun baru main lagi semenjang of hampir setengah tahun Jadi santu aja untuk lo yang mau latihan PUBG di solo vs squad Kalau mati ya main lagi, mati lagi ya main lagi, mati lagi ya respawn lagi, mati lagi, mati lagi Ya gapapa jangan nyerah sampai lo yang mati beneran Yang ketiga, jangan kelamaan ngelut Ini yang biasa terjadi ketika gue main PUBG, kelamaan ngelut Ingat tujuan kita pas main solo vs squad yaitu ngebantai semua squad Pokoknya kalau lo udah dapet senjata dan peralatan yang cukup ya udah lo langsung cari musuh aja bro Gak usah nunggu-nunggu Karena yang biasa terjadi sama gue bukannya dapet banyak musuh, gue malah susah cari musuh Intinya kalau ngelut, ngelutlah di mayat musuh Yang keempat, ngotak Ini yang sering terjadi ketika gue main solo vs squad Kadang gak ngotak gue mainnya Gue suka main tabrak-tabrak musuh aja tanpa mengatur strateginya terlebih dahulu Nah ini nilai plus dari main solo vs squad Karena ketika lo main sendiri dan melawan 4 orang atau lebih dalam waktu singkat Otak lo pasti akan tertekan dan langsung mencari cara Gimana caranya lo bisa meratakan orang-orang itu Yang kelima atau yang terakhir dari gue, main cepat Kenapa lo harus main cepat? Ya karena ketika lo mau bandek 1 squad dan lo udah lumpuhin 1 orang Lo pastinya harus banget cepat bertindak untuk lumpuhin yang lainnya Karena kalau lo lambat pasti lo udah dikunci sama mereka Dan lo akan bingung siapa yang harus lo tembak duluan Jadi kalau lo gak bisa ngeratain sekaligus ya culik aja satu persatu dulu Dan kalau lo udah berhasil nyulik 1, saran gue gak usah di-end Musuh yang lo udah culik biasanya kalau gini temen-temennya bakal relain dateng Untuk nolongin temennya dengan sangat buru-buru Tanpa memikirkan dia bakal lumpuh juga atau tidak Dan ini kesempatan bagi lo untuk majar mereka Karena lo pastinya lebih siap dari mereka Oke ma bro, menurut gue segitu aja untuk tips main solo vs squad dari gue Kalau kalian mau request tips and trick main PUBG lainnya Silahkan request di kolom komentar ya bro Nanti insya Allah gue bikin untuk kalian yang membutuhkan Dan... Oke bro, makasih udah menonton Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Serta aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocah Desep Panggil gue Ocah And see you in the next, 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 next video See you next Sub indo by broth3rmax